Intro Oke, selamat siang teman-teman semua. Ketemu lagi sama gue Jawa dari Arenji Motorsport. Nah, kita lagi ada di Youtube channel Arenji TV. Kali ini, satu hal yang pengen gue bahas adalah berkaitan dengan gudangnya Moge Murah yang ada di Jakarta. Dan kebetulan, per hari ini gue lagi ada di Arenji Motorsport. Duren 3, yang mungkin teman-teman semua sudah familiar kalau Arenji Motorsport Duren 3 adalah salah satu showroom pertama dari Arenji Motorsport. Dan buat teman-teman di Jakarta mungkin sudah familiar kalau kita menyediakan Moge Murah Entry Level sampai kelas 200-300 jutaan. Tapi teman-teman di luar Jakarta mungkin nggak semuanya paham. Karena itu, ikutin gue terus, kita bakal bahas gudangnya Moge Murah yang ada di Arenji Motorsport Duren 3. Ikut bro! Nah, kita sekarang sudah ada di dalam. Jadi, kalau kita ngomong Moge, kayaknya nggak bakal afdol kalau kita nggak lihat ke arah Kawasaki. Dan kalau kita ngobrol Moge Entry Level, pikiran kita pasti otomatis tertuju sama dua unit yang ada di sebelah gue. yaitu Kawasaki IR6 Naked dan IR6 Fairing. Menggunakan mesin yang sama, chassis yang sama, cuma bedanya adalah yang satu berfaring dan yang satu naked. Nah, kenapa kita bilang Arenji Motorsport Duren 3 adalah gudangnya dari Moge yang ada di Jakarta? Kita menyediakan lebih dari satu unit motor yang memang benar-benar fast moving. Contohnya, untuk IR6 kita punya dua jenis yang ada di sini. IR6 Naked, ini di kisaran sekitar 70 jutaan. Dan IR6 Fairing harganya 60 jutaan. Uniknya adalah, motor ini barunya sekitar 3 jutaan lebih mahal daripada yang naked. Cuma karena supply dan demandnya, yang ini ternyata permintaan marketnya lebih bagus, jadi harga secondnya ini lebih bagus. Ini di sekitaran 70 jutaan sekian, tergantung kondisi pajak, kilometer, dan lain-lain. Dan ini di kisaran 60 jutaan. Dan untuk pajaknya itu sendiri, kebetulan gue sudah siapkan. Jadi, rumus perhitungan pajak normalnya adalah 1,5% dari asumsi harga motor di tahun tersebut. Jadi, harusnya pajak setiap setahun itu, tahun ke tahun selalu turun. Karena harga motornya terdepresiasi. Jadi, kalau kita lihat, harga pajak IR6 ini, itu di kisaran 1 juta 300 ribu. Dimana kalau kita hitung 1,5% yang ada 1 juta 300, berarti 100%-nya adalah sekitar 80 jutaan. Di arenji Motorsport tidak nyampe, ini hanya seharga 70 jutaan. Lanjut ke motor selanjutnya, bro. Kita lihat. Nah, selanjutnya adalah motor klasik modern yang lagi booming 2-3 tahun belakangan ini. Nah, Royal Enfield, tipe yang paling laris, klasik 500. Walaupun sebenarnya CC-nya cuma 450, cuman dari penaman si Royal Enfield sendiri, mereka nyebutnya klasik 500. Dan, ya sebenarnya sudah lewat fasenya Moge. Karena istilahnya Indonesia itu agak unik. Moge itu diklasifikasikan berdasarkan CC. Jadi, di atas 500 cc itu Moge, di bawah 500 cc itu belum Moge. Biasa asumsi di mall-mall itu seperti itu. Jadi, kalau Moge motor di bawah 500 cc, nggak boleh masuk ke mall dulu. Nah, ini klasik 500. Kita punya 3 unit, bukan cuma 1, bukan cuma 2. Dan kita punya 3 unit, dan 3-3-nya warna beda. Mulai dari yang paling kiri. Ini steel black, warna terbaru, warna hitam. Ini warna coklatnya, atau bahasa ATPM-nya adalah Desert Storm. Dan selanjutnya yang hijau, ini Battle Green. Ini semuanya tipe klasik 500, di mana klasik adalah tipe yang paling laris untuk kelasan Royal Enfield sendiri. Nah, untuk harganya, harganya bervariasi. Mulai dari yang tipe Desert Storm dan Battle Green. Ini di kisaran 80 jutaan. Sedangkan untuk yang black steel, karena dia launching yang lebih akhir, otomatis nick-nya juga lebih baru. Kalau nggak salah, mulai nick 2018 untuk yang model ini. Harganya sedikit lebih mahal. Ini di kisaran 90 jutaan. Jadi, 90 jutaan, 80 jutaan, 80 jutaan. Dan untuk pajaknya, kita ngomong yang ini. Kita lihat, kebetulan STK-nya gue pegang. PKB-nya pajak kendaraan bermotornya dinilai 1,1 juta rupiah. Narik kan, bro? Lanjut ke motor selanjutnya. Thank you. Oke, nah selanjutnya adalah Moge. Deril Moge, 4 silinder. CC di atas 500 cc. Kawasaki Z800 kayaknya nggak abdul kalau kita ngomong Moge, tapi nggak berkaitan sama Kawasaki. Karena ya, bener, untuk segmen Moge memang Kawasaki paling megang hampir di semua segmennya. Mulai dari 250 cc sampai top trim-nya mungkin Kawasaki H2 yang megang semua. Nah, ini Kawasaki Z800. Kita sebut kenapa gudang Moge. Lagi-lagi, bro. Nggak cuma satu, nggak cuma dua. Kita ready sekaligus 3 unit Kawasaki Z800. 2 warna hijau dan 1 warna orange. Dan sedikit cerita unik dari motor Kawasaki Z800 adalah harga pertama kali motor ini waktu di launching pertama kali tahun 2013 itu di kisaran Rp169 jutaan kurang lebih. Namun di 2014, dikarenakan ada pajak barang mewah mengalami kenaikan sampai 125 persen, harganya melejit. Dan sekarang pasaran second-nya pun masih stabil di kisaran Rp160 sampai Rp170 jutaan. Nah, untuk Z800 itu sendiri, 3 unit. Basic-nya ada 2 pilihan warna. Warna hijau dan warna orange. Ada satu warna putih yang dikeluarkan sebagai versi limited-nya. Dan harganya kurang lebih di kisaran Rp160 jutaan, Rp170 jutaan, dan Rp170 jutaan. Dan untuk pajaknya Kawasaki Z800 itu sendiri, ingat sekitar 1,5 persen dari perkiraan harga motor di tahun tersebut. Yaitu sekitar Rp2,8 juta. Oke, bro. Oke, kita lanjut ke motor selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk moge-moge murah atau kelas entry level, di kelas sport bike fairing, kita punya banyak beberapa pilihan. Nggak cuma 1, 2, 3, 4, dan di depan masih ada CBR 600, 5. 5 motor super bike yang harganya di bawah Rp200 jutaan. Dimulai dari Kawasaki ZX6R, yang pastinya motor ini adalah the next level. Setelah teman-teman pakai Kawasaki Ninja 2,5 pasti lompatnya ingin ke Kawasaki ZX6R. Kita punya tidak hanya 1, kita punya 2 unit ZX6R. Dan harganya ZX6R ini di kisaran Rp180 jutaan. Nah, Rp180 jutaan. Nah, pajaknya itu sendiri... Tunggu taruh. Pajaknya itu sendiri kurang lebih ZX6R di kisaran Rp2,5 jutaan dari harga motor di kisaran Rp180 jutaan. Ingat, Rp180 jutaan adalah kondisi motor yang benar-benar dalam kondisi bagus, layak jalan, dan kondisi di atas 80%. Nah, selanjutnya kita lihat siapa yang nggak tahu motor ini. Walaupun CBR 600 bukan motor keluaran dari ATPM, jadi CBR 600 itu hanya di launching di importer umum. Karena ATPM, yaitu Astra Honda Motor, tidak memasukkan si CBR 600 itu ke Indonesia. Jadi masuk lewat jalur IU. Dan hebatnya adalah, walaupun masuk lewat jalur IU, alias kuotanya tidak begitu banyak, motor ini tetap jadi favorit di kelas Supersport 600cc. Kenapa? Karena desainnya yang seksi, satu-satunya kenal pot 600cc yang kenal potnya Undertale. Dan, konon katanya posisi ridingnya paling nyaman. Jadi, teman-teman yang mau pakai motor sport dipakai seminggu 3-4 kali CBR 600, mungkin salah satu solusinya buat teman-teman semua yang mau tampil gaya dipakai harian. Nah, CBR 600 kita ada satu dan ada dua di depan. Ini harganya kurang lebih 2011 Carrera Edition, motor bagus, sudah Aco 1 dan sudah full spec. Ini di kisaran Rp 190 jutaan. Untuk pajaknya itu sendiri, pajaknya itu sendiri di kisaran Rp 2,4 jutaan. CBR 600, Rp 2.011. Dan satu lagi, motor yang nggak kalah fenomenal. Siapa yang bilang motor Itali itu selalu identik dengan harga yang mahal? Ducati Evo 848 yang ini kondisinya memang agak sedikit beda. Kenapa beda? Aero full system, shock belakang Ohlins yang pasti harganya memang normalnya di atas Rp 200 jutaan. Tapi di kita, ini di harga Rp 190 jutaan. Dengan harga pajak tahunannya kurang lebih di kisaran Rp 3 jutaan. Nah, jadi buat teman-teman semua, untuk yang saat ini sudah pakai Ninja 6.5, sudah pakai CBR 2.5, Ninja 2.5, dan lain-lain. Ingin lompat ke next step-nya, arengi Motorsport Durian 3, kita menyediakan motor-motor supersport yang mungkin sedang teman-teman cari semua. Harga di bawah Rp 200 jutaan. Ikutin lagi motor apa yang kita lihat selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah salah satu Moge murah entry-level. Nah, ini ada Moge keluaran dari ATPM Ducati. Ducati Scrambler 62. Nah, walaupun CC-nya 400 cc, motor ini disebut Moge. Agak sedikit aneh kalau misalnya tadi kita bahas adalah limitasinya adalah di 500 cc. Ini 400 cc, kenapa bisa disebut Moge? Oke, yang pasti salah satu alasannya adalah karena brand Ducati-nya. Karena beberapa kali, gue dan teman-teman big bike lovers riding, masuk ke mall, pakai motor ini, dan ini tetap di-accept untuk masuk ke lobby. Parkiran di Moge motor-motor di atas 500 cc. Nah, untuk motor ini sendiri, harganya kurang lebih di kisaran Rp 190 juta. Untuk pajak tahunannya kurang lebih sekitar Rp 3.500.000. Dan motor seperti ini bisa dipakai harian. Buat teman-teman semua yang benar-benar mau pakai Moge entry-level, ini recommend untuk dipakai harian. CC 400 tidak gampang overheat. Bodinya ringan dan ground clearance-nya lumayan tinggi. Jadi, jarak jog ke bawah juga nggak terlalu tinggi. Jadi, cocok untuk paket Indonesia yang mungkin tingginya nggak sampai Rp 170.000.000. Ini tetap recommend. Nah, kurang lebih itulah ulasan yang pengen gue coba sampaikan mengenai gudangnya Moge murah yang ada di Jakarta. Arini Motorsport Durantiga. Kalau misalnya ternyata setelah teman-teman lihat video ini, oh masih ada Moge yang lebih murah. Satu hal yang berani gue pastikan adalah Moge yang lebih murah di luar sana, gue jamin tidak lebih bagus dari Moge murah yang kita tampilkan di sini. Itu garansi dari gue pribadi, dari Arini Motorsport. Dan jangan lupa buat teman-teman semua yang cari Moge murah, kita banyak pilihan-pilihan seperti yang tadi kita bahas satu persatu. Mulai dari IR6 Naked, IR6 Fairing, Kawasaki Z800, Royal Enfield, CBR600, ZX6, Ducati Evo 848, Ducati Scrambler, dan lain-lain. Di samping itu, buat yang kelas medium kita juga ada, ZX636 All New Model 2018. Ada Ninja 1000, ada ZX636 yang model sebelum yang All New. Jadi, kita banyak pilihan-pilihan. Dan, cuman lagi-lagi, Arini Motorsport 2N3 mengususkan untuk Moge entry-level yang harganya masih sangat terjangkau. Buat teman-teman, pembelian lewat cash, kredit, ataupun beli-beli 0% bisa kita support. Nah, dan jangan lupa datang ke Arini Motorsport 2N3, kita buka setiap hari. Dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore, ada di Jalan Jatiluhur nomor 28. Dan tidak bosan-bosan, gue mengingatkan untuk like, subscribe, dan komen. Buat teman-teman yang punya pertanyaan dari apa yang kita bahas sama-sama selama ulasan kali ini, silahkan komen di bawah, dan akan gue usahakan untuk balas satu persatu. Dan, ingat, Moge tidak sama dengan arogan, dan keep safety riding. Pokoknya, pantengin terus, Arini TV. Sampai ketemu, bro. Thank you. Salah satu Moge sport favorit, teman-teman, penggunaan ini di luas tengah. Gidang-gidangan, pasti lompatnya ke arah sini. Ini sebe, 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 sebe. Gila-gila. Dan, kalau kita ngomongin Moge, Anthony Lever, Anthony Lever. R-rap. R-rap.